Terima kasih. Jember. Apaan tuh? Ngorok. Oh, ngorok. Iya. Sekarang kita mulai. Boleh. Gimana istri kamu sering bertogol? Di dapur sini. Sini. Ya, mari, mari. Wah, harus dilaporkan ke yang berwajib nih. Bu Broto. Bu. Bu Broto. Ada apa kakwe itu? Kok Brona beraninya membangunkan kurila yang sedang tidur? Apa? Shhh. Bu Broto apa-apaan sih? Ceket-ceket aja. Apa? Cepetan. Shhh. Itu Bu. Pak Broto bawa dukun. Alah. Oh. Bisa tak percaya mulutmu? Ya, udah kalau percaya liatah itu di dapur. Oh. Setan malas. Gak kapok-kapok. Austo jingga, manuke, lanang. Istri tunduk tak bisa melawan. Biar panas, biar hujan. Gak ganas lagi seperti anak ayam. Kita. Kita. Istri bapak, namanya siapa? Srejeki. Srejeki. Srejeki, Mbak Jati. Oh. Ikuti mantra saya ya. Ya, 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 Mbak. Hai, Sreontolohot. Hai, Sreontolohot. Kamu di kaki broto sekarang. Kamu di kaki broto sekarang. Kembungkem. Kembungkem. Kemmingkem. Mingkem, mingkem. Tunduk. Tunduk. Menurut. Menurut. Menurut buntut. Menurut buntut. Tutututut. Siapa enggak turut? Hei, penguasa dapur. Hei, penguasa dapur. Hei, penguasa dapur. Setan panci. Setan bakul. Setan centong. Setan dandang. Mari berkumpul bersatu. Tahlukan Sreontolohot. Supaya berlutut di hadapan Pak Broto. Hei, penguasa dapur. Kapok, kapok. Anu, Mbak, Mbak. Sekalian, kalau saya bawa cewek cantik, dia supaya enggak marah, Mbak. Bentar dulu dong. Kalau itu tarifnya lain. Oh ya? Hei, apa? No peceng. No peceng? Iya, no peceng. Beres, beres. No peceng. Satu, dua, tiga. Nih, sekalian aja, Mbak. Kalau ini, belum termasuk ongkos dan biaya administrasi. 50 ribu dulu dah. Kurangannya nanti, Mbak. Ini, goban, goban. Tenang aja. Pokoknya istri Pak Broto berlutut di kaki Pak Broto. Oh ya, terima kasih, Mbak. Hei! Apa seri ontolohot-ontolohot bertekuk lutut di kaki Broto? Kok? Kok berseng bertekuk lutut di kakiku? Hei! Enggak, Bu. Tegelak, Tuhan. Memangnya gampang. Mau menundukkan aku. Hei? Ngombong ke mulutku. Impossible. Apalagi mau gak cewek. Langkai dulu mayatku. Hei! Pak Cetik tolongin aku. Kucing garam. Sini duitnya. Hei! Iya, iya. Iya, iya. Iya, Niu. Hei! Minggak, kue. Sebelom tak sobek-sobek mulutku. Nih, setan bakor. Hei! Nih, setan. Ibu bongkannya. Hei! Setan itu. Hei! 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 Ya gitu, Bu. Biar kapok, Bu, Nih. Kue, gue sebelom kapok. Kue, sebut ku ducuk kembrok. Hei! 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 Nih, Mbak Kuntilana. Hei! Tak so sop jarahmu. Berjoyo. Hei! Kenapa ya, Mbak? Kaki Nanti tuh selalu bilang semua laki-laki itu jahat. Ah, enggak. Enggak semua laki-laki itu jahat, Ngerak. Iya, Mbak. Justru selama ini Tiara ngeliat yang sebaliknya. Contohnya Papaya Fiona. Coba Mama liat dia. Orangnya baik, ramah, penuh perhatian lagi. Enak banget ya, kalo Tiara sempet ngerasain apa yang ngerasain Fiona. Emangnya apa sih, Ma yang dilakuin Papa? Sampai kaki nanti benci kayak gitu? Papamu meninggalkan kita, nak. Nah, kalo itu sih Tiara juga tau. Tapi, apa emang Papa tuh nggak pernah sama sekali menjukkin rasa kasih sayangnya ke kaki nanti? Atau Tiara? Tiara, pada saat itu Tiara masih sangat kecil. Tapi Tiara mesti tau bahwa apa yang Papa lakukan dulu nggak ada bedanya dengan apa yang dilakukan Bayu terhadap Fiona sekarang. Mama kok tau? Ya pasti Mama tau lah Tiara. Mama tau gimana Papa sangat sayang sama kalian. Bukan. Maksudnya Tiara, Mama kok kenal Papaya Fiona itu Pak Bayu? Waktu itu kan Tiara pernah bilang sama Mama namanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kaki nanti? Kenapa kamu mabok-mabokan begini, nak? Kenapa sih, Ma? Nanti. Kamu ada apa sayang? Kok semakin hari kamu semakin nggak beres seperti ini? Apa ruginya sih, Ma? Bayar sendiri juga. Nanti, nanti kamu denger Mama. Mama melahirkan kamu dan membesarkan kamu dengan harapan Mama nggak pengen lihat kamu seperti ini. Kamu udah merusak diri kamu sendiri dan itu merugikan hati Mama, nak. Alah, simpan hotbanya buat besok, Ma. Nanti sekarang lagi pusing. Kak. 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 Kakak mabuk ya? Apa untungnya sih, Kak? Mabuk-mabukan kayak gini? Kakak stres, Ra. Stres banget. Kakak sih punya masalah kok dibuat ruwet sendiri? Harusnya tuh kakak relax aja, berpikir positif, biar hidup kakak jadi tenang. Kalau kamu jadi kakak, kamu akan rasain sakit. Sakit banget mencintai seseorang, tapi disangka cewek rusak. Kakak, jatuh cinta. Semua orang kalau jatuh cinta pasti tersenyum karena senang. Bukannya malah mabuk-mabukan kayak gini, Kak. Saranmu terlambat, Ra. Aduh. Kak. Kakak. Janji ya, ini yang terakhir. Tiara butuh kakak yang bisa dihormatin. Padahal kamu bawah sekali sih. Dan minta bicara sama mamanya. Terus kamu ucapkan terima kasih atas perhatian dia sama kamu. Buat apa sih, Pak? Tiara pasti tau kan dia belum sehat. Lagi ini emang udah kewajibannya dia nganterin Fiona ke rumah sakit. Percuma kamu nraktir dia terus. Ma, ini bukan soal balas Budi. Dan aku sedang bicara soal mamanya Tiara. Dia yang mengurus mereka berdua dengan penuh perhatian. Bilang aja kalau mau nyindir aku. Halo. Halo ya. Iya, Fi. Pikiran gue lo udah berangkat. Belum. Gimana tangan lo? Masih sakit, Fi? Alhamdulillah udah kebaikan ya. Ya. Tentening lo mana? Oh, keluar. Engga. Gue cuma mau minta sampein pesen aja dari bokap nyokap gue. Katanya makasih banyak. Soalnya kemarin udah ngejagain gue di rumah sakit. Sama-sama, Fi. Jangan lupa jagain Riza gue ya. Iya. Oke. Makasih. Dadah. Dadah. Sayang. Hah? Kamu tadi nyebut Ningrum? Sapa dia? Tante Ningrum itu mamanya Tiara, Pap. Kenapa, Pap? Dia punya kakak perempuan? Iya. Tung-tung. Namanya... Kinanti. Ya, betul Kinanti. Apa? Kenapa sih? Gue udah minta maaf sama dia. Dan kita sepakat untuk jadi temenan dulu. Lo belum jadian sama dia? Yud. Gue kenal Sasuke udah lama. Sejak jaman gue sekolah, gue udah temen deket sama dia. Jadi perasaan gue gak bisa lebih sama dia. Dan asal lo tau ya. Terus terang gue lebih tertarik sama Kinanti, Yud. Van. Harus berapa kali sih gue bilang sama lo? Kalo Kinanti itu gak ada panses-pansesnya buat lo, Van. Lo tau kan? Dia cuma pengen morotin duit lo doang. Lo tau kan? Van, gue mohon deh. Coba lo pake dengan raka saat lo. Yud. Berapa kali sih gue mesti bilang sama lo? Gue ini bukan anak kecil lagi. Lo kenapa sih? Sekarang udah mulai gak asik dong. Van, Van. Gue, gue sedikitpun gak pernah punya maksud untuk mempengaruhi keputusan lo. Eh, tapi... Tapi gue telanjur aja ngomong sama nyokap lo. Kalau lo pacar sama Saskia, gue kan gak enak. Lo ke kampus sendiri ya? Gue mau ke tempatnya Kinanti. Maafin aku ya, Van. Aku udah kurang ajar banget sama kamu. Aku tau kok. Aku cewek yang gak bisa dihargain. Rusak. Kamu gak boleh gitu. Aku kan cuma bilang. Kalau kamu tuh suka asal. Tapi aku tetep menghargain kamu. Ya, setiap orang kan punya alasan. Untuk melakukan dan bersikap sesuai dengan keinginannya. Iya sih. Tapi kan aku udah keterlaluan banget, Van. Tau gak? Terkadang, aku tuh tertarik sama sikap yang kamu punya. Kamu tuh beda sama cewek-cewek yang lain. Sempet sih kepikiran, kamu tuh cantik dan menarik. Kalau kelakuan kamu, ya... Iya, iya aku tau. Kamu kan pengennya aku lebih santun jadi cewek. Gak gampangan kan? Gak urakan. Boleh sih gampangan dan urakan. Tapi cuma sama satu orang aja. Sama pacar kamu. Oh iya. Saskia apa kabarnya ya? Aku gak tau. Udah lama gak ketemu sama dia. Ya mungkin aja dia lagi nyari cowok yang cocok buat dia. Iya. Yang jelas sih bukan aku. Eh, apaan tuh? Hah? Ih, kenapa? Itu alisnya. Alisnya? Alisnya kenapa? Jelek ya? Enggak, cantik. Tresnya kamu... Apa sih? Kirain ada apa-apa. Enggak, enggak. Iya, ada apa, Pak. Ningrum. Bayu. Aku tau. Ah, rasanya dosa-dosaku tidak mungkin termaafkan. Aku begitu tega meninggalkan kamu dan anak-anak. Tapi percayalah Ningrum. Aku tidak pernah berhenti berusaha untuk mencari kalian untuk minta maaf. Demi Tuhan. Aku tersiksa karena keadaan ini. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan semua gelukesah kamu, Bayu. Kami sudah cukup menderita, Bayu. Bahkan dalam penderitaan kami pun tidak pernah menampakkan kepada orang lain. Simpan saja maafmu itu dan semua gelukesah kamu. Ningrum. Aku mohon. Aku mohon Ningrum. Maafkan aku. Maafkan aku Ningrum. Aku mohon. Aku tahu kalian tersiksa oleh perbuatanku. Aku tidak pernah berhenti membayangkan bagaimana Najib kalian selama ini. Maafkan aku Ningrum. Aku dikejar dosa. Aku akan celaka seumur hidupku dunia akhirat. Aku mohon. Maafkan aku Ningrum. Saya pribadi sudah memaafkan kamu, Bayu. Karena saya pikir pada saat itu saya tidak membutuhkan suami lagi. Tapi Ki Nanti. Jangan harap dia bisa memaafkan kamu. Karena dia betul-betul membutuhkan figur seorang bapak. Dan sekarang dia sudah putus asa. Bahkan menganggap kamu sudah tidak pernah hadir dalam hidupnya. Aku juga akan minta maaf padanya. Aku akan berusaha meyakinkan dia. Dan meminta dia memberikan aku kesempatan kedua untuk menjadi ayahnya. Apa dasarnya lo begitu yakin kalau gue akan maafin lo pengecut? Ki Nanti. Apa lo ngerasa berjasa telah menanam benih ke dalam tubuh mama? Jadi lo ngerasa memiliki gue? Setelah 16 tahun lo pergi, sekarang lo dengan entengnya balik kesini mau minta maaf. Gue, gue bisa aja jadi pelacur kalau mama tidak memberikan pendidikan yang terbaik kepada kami anak-anaknya. Jadi jangan pernah lo pikir kalau lo boleh memiliki gue. Lo bukan papa gue, ataupun Tiara. Ki Nanti. Ki Nanti, sudah, sudah. Biar ma! Biar banjingan ini tahu kalau dia tidak lebih dari kotoran. Beri saya waktu untuk bicara. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.